kita jangan ikutan terprovokasi untuk tes DNA para saat dahbal beliau-beliau ini adalah penjaga bumi di Indonesia berjuang tidak mengisor melu tukaran yuk orang karo aktivis ke orang aktivis nabijin ke para mujahid Mujahid NKRI yang jalan mengkantar daripada mencegah daripada fitnah-fitnah gorengan-gorengan Indonesia hampir chaos masa kerudukan ingin makar terhadap kepala negaramu yang mendukung kalau ini yang kalian berdukung kami sebagai umat muslim tangan kepada hukum dan bukun juga dari ancaman-ancaman orang yang makan berhenti kalau berhenti semuanya saya komandokan semua tentara-tentara langit para aktivis pro NKRI para youtuber semuanya op semuanya bubarkan sisi po tolong wajah dati wong seng kagetan berarti pada wajah dati wong seng kagetan sekarang yang lagi ngetrend apa melu yang lagi rame apa ikut-ikutan seperti itu yang lagi kekir di Indonesia selapa ikut-ikutan seperti itu wajah waku-waku rapi di media sosial di langit-langit fatwa saya masih satu kalau kalian berhadap kami kalau ada orang tokoh ataupun biaya ngakunya atau ustad sekalipun yang ngaku sebagai orang yang mengatakan kami-kami ini adalah membuat gaduh jangan saya enggak segan segan saya akan stopkan semuanya mengurusin siapapun orangnya setinggi apa ilmunya ngajari jenengan untuk membenci orang lain jangan diikuti kenapa bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wassalam saya nggak ngomong kayak begini buat apa saya nggak ngomong kayak begini makan kok makan kalian pada cari aman masing-masing nggak apa-apa apalagi aku curhat entah dianggap pembela atau tidak sebetulnya saya nggak ada kepentingan untuk itu semua kepentingan kita adalah mengingat-ingat betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melarang secara keras kepada kita semua untuk kita ini bercerai-berai untuk kita ini nggak kompak untuk kita ini tidak bersatu Buk Yoko kami itu nggak minta di hormati nggak minta diajeng dikos tetapi Boyo bikin statement yang bener jangan gembosin kepentingan kita apa untuk ngurusiki anaknya soko kemudian ada beberapa perdebatan ada beberapa hal-hal yang rame tidak jelas tidak jelas asal-usulnya bagaimana kepentingannya apa apalagi manfaatnya apa inilah berbicara tentang ideologi berbicara tentang tesis berbicara tentang ilmu kita ini umat muslim saat ini sedang dipukul pupuk sehat masalah nasab orang yang nggak ngerti tentang nasab sekarang menjadi tahu Saiki seng saling berdebat soal apakah habib itu durianya kanjik nabi atau tidak demikian juga yang menyaksikan durianya wali songo mbok yowis ayo sama-sama introspeksi nggak usah dilanjutkan nggak perlu ada yang ditakuti malah kalau satunya ini tertuju waraha baib ini adalah ahlul biat zuriat roson ada darah nabi maka subhanallah kecintaan kami itu tambah kenapa ini semuanya berawal dari membahas perilaku moral orang-orang yang mengaku cucu nabi siapa mereka mereka yang membuat hampir chaos negara ini bangsa ini yang kerjaannya setiap maupil pres 2024 seperti ini seperti sebelumnya 2019 2014 menggalang masa dengan menstigmatan dia sebagai cucu nabi terima kasih terima kasih terima kasih